Selamat datang di Yongontop, kamu menyaksikan Jumpa Ari Aji Live at Yod. Halo, perkenalkan nama panjang Ari Aji Kusuma, biasa dipanggil Aji. Di Yongontop sebagai Head of Community Coordinator, umur 26 tahun tinggal di Bekasi. Dan Alhamdulillah sudah punya istri dan juga punya anak. Oke, pertama kali gabung di Yongontop itu dari Yongontop, kota Bekasi. Awalnya karena nggak ada kesibukan, kuliah waktu itu juga sudah selesai. Jadi cari kesibukan, akhirnya gabung di Yod, Bekasi tahun 2017. Jadi Head of Community Coordinator adalah Lead dari Community Coordinator di wilayah di Yongontop, kota. Jadi, Community Coordinator di Yongontop itu ada 4, ada wilayah 1, 2, dan 3, dan 4. Saya merangkap juga sebagai komkort wilayah 2, dan juga ngelid teman-teman komkort wilayah lainnya. Selain lead, saya juga mengkoordinasi dan juga nge-develop teman-teman komkort, dan juga pastinya teman-teman Yongontop, kota. Jadi, secara singkat, Yongontop kota itu dibentuk tahun 2012. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya YOTCA, atau YOTCA, atau Yongontop Kampus Ambasador. Tapi, itu cuma ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan banyak juga beberapa saran dan masukan agar dibuat hal yang serupa nih di kota-kota lainnya. Akhirnya, dari kota-kota tersebut kita buat, tapi nggak hanya mewakili kampus, yang bukan hanya kampus ambasador, tapi kita mewakili seluruh wilayah, satu kota. Jadi, terbentuklah Yongontop kota pertama kali di Jogja dan juga di Malang. Jadi, YOTCA pertama itu Jogja dan juga Malang. Terus, setelah itu bertambah, 2015 jadi 16 YOTCA, dan sampai dengan saat ini sudah ada 25 YOTCA. Seperti itu. Yongontop itu, menurut pandangan saya, itu seperti sekolah ya sebenarnya. Jadi, teman-teman di sini diajak untuk berproses bersama, melatih skill, attitude, dan juga knowledge. Berproses bareng-bareng semuanya, dari yang nggak bisa sampai akhirnya bisa. Dari yang malu-malu sampai akhirnya percaya diri banget, dan bahkan sampai nggak tahu malu. Dan di situ sih sebenarnya letak serunya. Nah, kita sebagai Komuniti Koordinator itu ibaratnya seperti guru. Jadi, melihat teman-teman di kota itu berproses bareng-bareng semua. Kalau ditanya YOT merubah apa aja secara personality, itu sudah pasti banyak banget. Dari cara berpikir, cara pandang, bagaimana cara nge-develop orang, problem solving, dan juga hal-hal yang berbawa pribadi juga merubah. Salah satunya adalah Yongontop ini yang ngebuka jalan dan juga ngebuka jodoh gue, ngejodoh saya. Jadi, mungkin sebagian kecil karena Yongontop juga saya bertemu dengan istri saya. Oke, harapan buat anak muda di Indonesia. Jalanin aja prosesnya, kita nggak akan tahu muaranya akan di mana. Jangan pernah berhenti, kalau capek, kalau lelah, berhenti aja sebentar. Tapi, jangan sampai berhenti total. Kalau udah recharge, energinya udah ada lagi, lanjut lagi, prosesnya sampai dengan selesai. Karena nanti di akhir pintu atau di ujung jalan, pasti kamu akan menemukan jalan yang lainnya yang kamu juga akan tapaki proses. Kamu mau jadi anak muda yang berpengaruh di kota masing-masing? Yuk ikuti Yongontop Kota di kota masing-masing. Yongontop, si Yongontop. Terima kasih telah menonton!